Pemirsa masih dalam dunia kita dan masih dari kawasan DuPont Circle di Washington DC. Ini merupakan salah satu taman kota, tapi sayangnya di sini juga kalau misalnya lagi siang hari gini ya banyak sekali warga Tunawisma. Aku jadi suka terenyuh kalau misalnya lewat sini. Banyak juga kegiatan-kegiatan sukarela yang berhubungan dengan Tunawisma. Misalnya menyiapkan makanan untuk para Tunawisma, seperti yang satu ini juga kaitannya dengan menyiapkan makanan. Fokusnya adalah para lansia, tetapi kan Tunawisma juga banyak yang sudah lanjut usia ya, sungguh pedih melihatnya ya. Langsung aja pemirsa kita lihat bagaimana organisasi ini menyiapkan makanan untuk lansia. Kita mau beri. Kita semua ada banyak yang terima kasih untuk. Kita kisahkan untuk membuat pelajar ini di sini, kamu ya, tentang yang sebenarnya. Seperti selepas ini adalah sejama hanya sejama-sama yang mereka ada di sini, saya mahu sobie tidak melihatnya. Kita kamu buatClubah sejama-sama dan kita semua semua berakhir ini. Kita menghidupkan kini telah menyasak. Boleh aku supaya kita bahkan masa ini saya. I'm a part of the organization and it's just something that's a part of me now. It's part of my life. I can't imagine doing anything else on the holiday but preparing meals for the less fortunate. Volunteering is free. It costs you nothing but time. So these are the routes. I need to tally and see just how many meals total we have. Because we have 60 some drivers. So I have to make a route for each driver. It's the 8 o'clock shift. It's the 8 o'clock shift. Hi. Good morning. How are you? Good morning. How are you doing? I've never been here. Never done this. Good morning. Good morning. All right. Here's your apron. All right. Thank you. I got it. You going to be a server? And driver. This is the most workout I get every year. Like being in the house period, this is the most workout I get. And I don't even like to cook. You don't have to have a media family. You have people that come together to do something to support somebody else. And that's what I like. I have route two. It's 23 meals. We're going to the Regency House. And it's just a residential council. And these people are usually elderly or either they have a disability or something like that. So, Mr. Daly, Mother Dears, we have a meal for you, Mr. Daly. Happy holidays, Mother Dears Community Center. How are you doing? How are you doing? Yeah, you remember what I see you doing? Oh, bless y'all. Oh, my God. The Community Center. A meal for you. Thank you. You're welcome. Thank you very much. You're welcome. All right. Thank you. Mother Dears Community Center. Put it right there. I'll see it right there. Yeah. And she can't. Put some food on it, too. Now you got food. Put some food on that. Don't cry. You already have 423 more meals. Uh-uh. And we're going to need drivers. 423 meals? Meals? We need drivers. I'll drive these. You a good driver? I'm a good driver. We'll do it all again next year. It might be more, it may be less. We'll see. You need three more? Three more. Three more. Three more. Thank you. There you are. So you have your... Yes. Ana, jadi culture atau budaya memberikan waktu menjadi sukarelawan di Amerika ini kan memang sudah lama. Membudaya mendarah daging ya. Bahkan dari anak-anak SD itu udah di ajarin. Dari generasi ke generasi. Betul. Jadi tidak heran kalau ada organisasi sukarelawan yang sudah lama. Sudah lama beroperasi gitu ya. Sudah lama beroperasi sampai 20 tahun begitu. Wow. Hebat sekali. Seperti yang di Los Angeles ini kan kota besar. Betul. Tapi dengan banyak sekali masalah. Jadi tidak heran kalau organisasi ini beroperasi sudah lama di situ dan memiliki kegiatan namanya Big Sunday. Big Sunday. Ya. Apakah itu contohnya dalam liputan berikut? Di jantung kota Watts, permukiman kaum minoritas di selatan Los Angeles. Relawan berkumpul di hari Minggu untuk mempercantik sebuah sekolah dasar. Kemiskinan nampak di permukiman ini. Tapi warga dan anak-anak, juga warga pemukiman lain, bekerja sama. Ada pertanian, pasti. Tapi anak-anak sangat luar biasa. And the teachers work really hard to, you know, to help their kids out and do as much as they can. Di SD Levelia Florinoy, mereka menanam bunga dan tanaman. Membuat ruang istirahat guru, mengumpulkan pangan untuk keluarga lokal, dipimpin oleh orang dewasa yang memimpin dengan memberi contoh. Lebih dari 2.000 kegiatan seperti ini digelar setiap tahun oleh organisasi Big Sunday. Hari ini, Relawan memperbaiki bangunan sekolah. Bekerja berdampingan dengan teman-teman baru. Menemukan minat yang sama. Terlibat membantu dan membuat komunitas menjadi tempat yang lebih baik. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah, Pemirsa, dari sini kita akan mengajak Anda untuk melihat sebuah kegiatan sukarelawan yang sebetulnya unik, Pemirsa, karena dilakukan di Taman Nasional. Tapi kita istirahat dulu ya, Mal. Oke, kita ke Taman Nasional. Boleh, boleh. Abis ini tetap di dunia kita. Kita restart with di dunia kita. Lepat. Dan untukरubizen. Sampai jumpa trafi. Hi Hoca. Terima kasih.